Wow Hadirin dipersilakan kembali duduk Selamat pagi, saya menyatakan KAI Expo tahun 2022 secara resmi dibuka Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tiga, dua, satu Halo BPP, semuanya teman-teman berada Salam sehat untuk kita semua Dan hari ini bengkel print berkesempatan ikut dalam kegiatan KAI Expo 2022 Di selenggaran PT KAI ya Di sini acaranya banyak banget dan cukup ramai sekali Teman-teman nanti boleh lihat ya ke sekitarnya di video-video di scene-scene sebelumnya Ada salah satu juga namanya travel fair Jadi peminat dan atusiasmennya luar biasa sekali Nah, bengkel print dan hobby print ini dapat kesempatan di sini kita membuka stand Jadi dimana teman-teman nanti bisa lihat juga Kita juga dikasih kesempatan sama teman-teman dari Power Commerce Asia Untuk ikut ambil bagian di acara ini Nah, banyak sekali opportunity yang bisa kita gapai ya Di sini terutama lini-lini UMKM yang selama ini memang menjadi tonggak ekonomi di Indonesia ya Nah, kita singkat-singkatan nih Ini nyuting sebenarnya Pak Julius di hobby print Halo Pak Halo Jadi saya ngerjain Pak Julius dulu ya Sekarang ini kita lagi mau coba demo-in lagi nih di acara ini Jadi ini kita bawa seperti biasa di kit Alfa Pasti ada logo fatornya ya Dan kemudian kita juga bawa beberapa produk yang terkait ya Ada tinta, kemudian kita juga bawa powder Kita bawa pad film di sebelah sini Nah, ini pad filmnya Teman-teman kalau jadi pengcustomernya hobby print pasti tahu banget Kemudian ada mesin ovennya, kemudian ada mesin pressnya Jadi kita print mulai sana ya Pak ya Langsung di, langsung di, apa Live demo Langsung live demo Oke Ini desainnya berada si halus ya Berada si Berada si halus Ini kayak bolanya kebalik nih Nah, bolanya kebalik kali ya Bisa gradasi halus Dipakai acro ini berapa nih? Ini acro yang dipakai acro versi 10 Versi 10 bisa gradasi ya Bisa gradasi Oke lanjut Kurang lebih berapa detiknya 10 ya 15 detik 15 detik Luar biasa ya ramainya ya Wow, ramai sekali Pak Jadi ini acara sampai besok Hari ini juga Sudah sepadat ini Diprediksi besok akan lebih rame lagi Dan ini banyak sekali peserta dari lini-lini UMKM ya Yang ada di sini ya Iya Oke Masih di sini kita duduk deh Tunggu tinggin ya Ini karena meja aja agak terbatas Kita Iya Mungkin kamera boleh nge-shoot ke atas sedikit Pak Wah, di sana ada stage Sudah Sudah ramai banget ya Wow Wow DTF gradasi halus Tidak perlu raster ya Tidak perlu raster Matap Wah Ini dari versi acro ripnya sih Kalau acro rip yang versi 9 Masih belum bisa gradasi gini Jadi harus di raster dulu Untuk file-nya Tapi kalau di acro rip versi 10 yang baru ini Sudah bisa file gradasi Tipis seperti ini Nah ini dengan acro 10 ini Apa preview-nya gimana nih Pak Julis sih Acro 10 ini Dengan hasil seperti ini ya Bagus sih Rapi Gradasi nya rapi Detailnya juga bagus Detailnya lebih dapet Kemudian lebih rapi Dan Pecah warnanya lebih keliatan Clear ya Lebih keluar juga Kalau lihat langsung ya Gambar bolanya itu kayak real ya Pak ya Iya kayak real Kayak real gambar bolanya Oke nanti Pak Zaki mau itu ya Presentasi di panggung ya Oh iya nanti juga kita ada talk show Nanti Begge Print akan Bicara sedikit tentang Overview dari bisnis Di dunia digital aparel Seperti apa Nanti bagaimana caranya kita mengelaborasi bisnis DTF ini Dan bagaimana caranya Begge Print nanti Mudah-mudahan bisa berkontribusi terus Buat UMKM di Indonesia Gitu ya Pak Oke nantikan ya Sampai lihat di panggung Di panggung nanti jam 5 sore Oke See you Selamat sore apa kabar Selamat sore apa kabar Thank you Sebelumnya Terima kasih banget Udah datang di acara KAI Expo Kita as a power commerce Asia Sebuah brand enabler Teknologi enabler Yang membantu Brand-brand Untuk bagaimana cara Bertafigasi Di Bisnis online Sebelumnya saya mau tanya dulu Teman-teman ada yang punya bisnis online gak Satu Dua Yeay Dari sini ada bisnis online gak Ada yang punya toko di Bukalapak Di Tokopedia Shopee See Baru banyak Nah inilah bisnis online Gimana cara Memoptimize Untuk bisa jualannya banyak Di Tokopedia Shopee Di Bukalapak Itu basically yang apa Yang power commerce Bantuin Nah teman-teman disini ini ada Mbak Debi Halo semua Mbak Debi dari Jans Jans Indonesia Jans Indonesia Jans Indonesia Jans Indonesia brandnya apa aja sih Pak? Sebenarnya kita prinsipal dari Taiwan Ambil produk dari Taiwan Ambil produk dari Taiwan Teman-teman teman-teman ada yang ambil barang dari China juga gak sih buat dijual disini Ini salah satu nih Ini salah satu nih Iya aku salah satu dari customer PCA ya Oke satunya lagi ada Mas Ahmad Zaki tapi bukan Zaki yang itu Kalau Ahmad Zaki kepanjangan ya Agak berat bawah nama ya Ahmad Zaki aja Mas Ridgidi Mas Zaki Dari Printing Digital Indonesia Kita namakan Bengkel Print Indonesia Apa? Bengkel Print Indonesia Bengkel Print Indonesia Nah dua-dua bisnis ini Punya Punya Print Apa ya Punya Dasar yang kuat banget Di offline Di bisnis offline Apalagi printing gitu ya Nah gimana cara mereka bernavigasi di bisnis online Itu yang bakal kita bicarain Yuk kita duduk dulu Boleh tepung tangan buat teman-teman disini Ya thank you Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak Oh gak salah Kita lagi di podcast ya Podcast Oke sebelumnya Buat teman-teman yang bertanya-tanya apa sih Power Commerce Ini pake Pake gue lo aja ya Lebih Lebih casual Lebih nyaman gitu Untuk Untuk menjelaskannya Apa sih Power Commerce Asia Ini boleh di start gak Presentasinya di belakang Power Commerce Asia itu apa sih Kita adalah Brand Enabler Oke Ini Power Commerce Asia Kita Adalah Sebuah perusahaan yang baru mulai Di tahun 2019 Teknologi platform Kita basisnya adalah Perusahaan yang mengembangkan teknologi pada awalnya Bagaimana kita mengkonekkan marketplace Bagaimana kita mengkonekkan Tokopedia Bagaimana kita mengkonekkan Shopee Dan lain-lain untuk jualan online di marketplace Selain itu kita juga mengkonekkan sistem yang ada Oleh perusahaan-perusahaan gitu ya Untuk menafigasikan Memanage warehouse sistemnya mereka Untuk memanage resellernya mereka Semuanya dilakukan secara digital Dimana Kesalahannya lebih sedikit Daripada kesalahan Non-digital Dicatat gitu Pake Excel gitu ya Dimansukin oleh manusia Dengan teknologi ini membantu Mempercepat Brand Atau bisnis Agar bisa lebih Navigasinya lebih kuat Di digital maupun di offline Kita menyediakan sistemnya Kita adalah tech company Yang membantu brand Untuk bisa Memperkuat bisnisnya secara online Boleh next ya Nah Misinya kita Itu Empowering your brand Memperkuat brandnya Teman-teman Jadi bagaimana caranya Brand yang sudah Kuat di offline Itu bisa kuat di online juga Nah itu adalah Misi utamanya di Power Converse Kita fokus ke Omni Channel Sama supply chain Dan Marketplace Kemudian kita Membantu untuk Membuat roto market Di digital Dan Kita membantu Untuk mendigital Transformasikan Brand-brand Maupun bisnis-bisnis Yang sudah berjalan Secara offline Ke online Boleh next ya Ini adalah Founding Brothers Kita ada 3 orang Jadi yang pertama Ada Pak Hadi Koncoro Pak Hadi Koncoro ini Sudah lama banget Bermain di kita Mungkin teman-teman Kenal Zalora Lazada Dulu itu Kita menyebutnya Rocket Internet Mafia Dimana Startup pertama Digital Yang bermain Secara digital Di Indonesia Ada Zalora Dan Lazada Bareng sama Nadiem Nah Pak Hadi CEO-nya kita Itu adalah Salah satu Rocket Internet Mafia Yang membangun Zalora Sama Lazada Pada saat itu Kemudian ada Pak Subhan CEO-nya kita Dia sekolah di Jerman Untuk membangun BTS-BTS Di seluruh dunia Terakhir ada Pak Adik Dia membangun B2B platform Dulu M-Disc Dan Salah satu Pemuka Di HP Indonesia Mereka temenan Dari kecil Dan Alhasil Membuat sebuah perusahaan Yang Basisnya adalah Online Karena Masing-masing Masing-masing Keahliannya Itu gak lepas Dari online Oke boleh nextnya Nah ini Basisnya kita Bagaimana cara Menghubungkan Teknologi Ke setiap Customer journey Aku ambil contoh Sekarang teman-teman Yang udah punya bisnis Online Itu sedang berada Di fase mana sih Di online itu Ada 4 fase Ada fase awareness Consideration Conversion Sama retention Sekarang teman-teman Ada di fase apa Di bawahnya Ada tools Yang digunakan Untuk masing-masing fase Di awareness Itu ada social media Management Ada digital ads Iklan digital Di facebook Di instagram Di google Di tiktok Terus ada Bikin offline event Seperti yang ada sekarang Terus ada Branding Ada KOL Influencer Bahasa Kerennya sekarang Influencer Nah Ini di bahasa Wireless Tujuannya untuk Memperkenalkan brandnya Di consideration Pada saat brand itu Mulai dikenal Butuh diingatkan lagi Kadang-kadang Orang cuma ingat Ya Sebagian dari brandnya Cuma Pembersi motor Gak tau brandnya yang mana Air mineral Gak tau brandnya apa Aquac Amidis Limaneral Atau apa Mereka akan mencari Informasi itu Air mineral Online Toko printing Online Barang-barang Import online Mereka mencari Nama Mencari Nama Dari kategorinya Bukan mencari Produknya Nah pada saat Orang mencari Butuh diingatkan lagi Ini loh Nama produknya Ini pasti Consideration Disini yang bermain Ada search Ada marketplace Ads Ada remarketing Ada website Ada SEO Search engine Optimization Di conversion Ada marketplace Jadi yang temen-temen Tahu nih Yang tadi jualan Di Tokopedia Shopee Bukalapak Segala macem Itu cuma satu fase Dari Customer journey Di bagian conversion Doang Di bagian awareness Sudah belum Di bagian consideration Sudah belum Kemudian orang yang Sudah beli Di retain gak Dipelihara apa gak Orang-orang ini Tadi Orang yang udah beli Bagaimana After salesnya Bagaimana customer journey Setelah itu Nah ini customer journey Yang semuanya Connect ke Control tower dashboard Jadi secara online Semuanya Angkanya Itu bisa dibaca Di control tower Jadi ketahuan Semua prosesnya Spoonit simple Seperti itu Boleh next ya Ini Angka overall Aja ya Secara overall Di seluruh kategori Kita ada 35 plus Sekarang udah hampir 50an lebih Terus Conversion rate Increase 48 kali Selama Company ini berjalan Kemudian traffic Itu 29 kali Increase Dan revenue Itu 22 kali ini Overall Secara keseluruhan Secara keseluruhan Power commerce Dengan seluruh brand Yang kita manage Overall seperti ini Beda kategori Beda Angka Tapi secara garis besar Seperti ini Boleh next ya Nah ini client Client-client kita Termasuk Bekel Prince Sama Jax Yang hari ini Menemani saya Di Bincang-bincang sore Ini Sebelum brand Oke next Ini case study Case study simple Yang kita buat Beberapa saat yang lalu Boleh next Abis ini kita mulai start Ngobrol ya Mas Kena deh Ini case study Case study nya kita Yang Di start oleh Bekel Prince Mas Mas Zaki Bekel Prince itu kan Pada dasarnya Bisnisnya lebih ke offline Maksudnya Ini barang-barang printing Gitu ya Baik itu kertas Atau Kain Kain juga gak sih Kain Kertas Termasuk Kain Kertas Itu pada umumnya Di bahan-bahan Digital printing Pada umumnya ya Cuma kalau dikerujutkan lagi Di Bekel Prince itu Lebih ke arah Ini Digital printing Printing Apparel Kalau Mas Rie pake Aparel Oh Baju Oke 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 Fashion daily Gitu ya Atau jersey Mungkin Itu masih relate Sama kita Jadi ada di kategori Digital printing Apparel Sebetulnya kalau bicara Digital printing lagi Dia lebih luas lagi Ada yang kertas Paper Atau banner Big banner Jadi yang Yang kayak gitu Kayak gitu juga Artinya ya Yes Itu dalamnya itu Digital printing Sebetulnya Ini kategorinya macam-macam Nah kita masuk di satu Lini yang Berputar dengan Digital printing Apparel Yang khusus dipake Siap Oke Nah pertanyaannya Biasanya yang kayak gini Sekarang Lumayan Event udah mulai jalan Teman-teman bisa dateng ke acara event Nih gitu sekarang Dua tahun yang lalu Acara event kayak gini Gak ada Gimana cara Bengkel print Menafigasi Selama era Covid Ini Banyak yang tanya sih Ini juga Kita juga terima kasih Sama KA Indonesia Dan Power Compass Terutama Jadi Bengkel print Punya kesempatan Hari ini Ikut di Event Kalau kita bilang Event akbar Di travel Terutama ada travel Semoga ada lain-lain itu pasti mengundang Masa banget Yang udah libur Berapa Dua tahun lebih Gitu Nah Gimana caranya kita survive Sebetulnya adalah Teknologi digital Marketing itu salah satu Yang membuat kita survive Yang pertama adalah Pada saat Covid muncul Di tahun 2020 Banyak orang putus Kerja Giat gak mas Rief Iya Banyak terjadi PHK Dimana-mana Jadi Pada saat itu Orang banyak mencari opportunity Nah saya harus usaha apa ya Gitu Ketika consumer behavior itu berubah Yang tadinya kerja Harus pergi ke kantor Segala macam Kemudian mereka beralih Untuk menjadi Seorang pebisnis Mereka akan mulai Trial Dengan bisnis-bisnis kecil Nah kebetulan kita ada di lini UMKM Mas Riefky Dengan kapasitas Kekuatan Teman-teman Di sekpen UMKM itu Kurang lebih ya Antara 10 juta Sampai 30 juta Mereka bisa beli Sebuah paket usaha Mereka bisa mencetak itu di rumah Kemudian mereka jual lewat online Dikirim Jadi gimana bisnis modelnya tadi Teman-teman UMKM gitu Misalnya yang Kena layout gitu ya Kena putus hubungan kerja gitu Terus pengen bikin usaha Ngubungin bank account print Hubungannya dengan bank account print Oke Terus mereka dikasih apa tadi Oke Kita kasih sebuah training Kita kasih sebuah produk experience Nanti cara operatingnya gini loh Oh ternyata Kalau nyablon baju itu Ternyata modalnya cuma segini Ternyata Kemudian kalau kita jual value nya naik Nah kenapa sih Bisnis digital printing apparel Seperti yang saya bilang di TV ini Direct to film ya Seperti baju yang saya pakai ini Ini modalnya cuma 4.000 teman-teman Segini Baju dan printingnya? Nggak Printingnya aja Oh printingnya oke Ini menghabiskan kita kurang lebih 4.000 aja gitu Kemudian Banyak Kalau kita bicara branding Banyak perusahaan-perusahaan Atau siapapun Sekarang kan kaosnya pengennya custom Gitu ya Kaosnya custom Pengen gambar diri sendiri Pengen gambar anaknya Pengen gambar perusahaan Apa Pengen gambar brandnya Gitu yang bisa dikasih Sebagai merchandise Itu Itu masuk ke customer-customer kita mas Jadi Digital printing apparel itu bertahan Karena memang dunia custom itu Permintaan yang custom itu sesuai dengan permintaan kita ya Iya sesuai Nggak ada di pasaran nih Teman-teman mau gambarnya disini Ayangku boleh Iya siap Apapun boleh Asal jangan selingguhan ku disini Kalau ayangku boleh Bebas Bebas Yang namanya printing bebas Nah Mereka beli paket usaha ke kita Kisah lakuan training Kemudian kita Kita kasih tau Cara bermarketingnya gimana sih Sebetulnya Nah kebetulan Metode itu cukup Cukup powerful ya Kita jalankan Dan itu bener-bener bisa bikin kita survive selama Dari 2020 sampai 2022 Bisnis kita Malah naik Mas Riffin Oke Jadi selama covid Selama Ya selama era pandemi gitu ya Itu bisnisnya Malah naik Oke Saya ceritain ya Kenapa bisnis apparel itu naik gitu 2020 Ya karena salah satu itu teknologi online itu Kita mulai nabler marketplace Kita mulai nabler Sosial media gitu Jadi orang Kita lakukan training Lewat telepon Itu mungkin Karena kita Training lewat telepon Iya Karena itu Lewat zoom gitu Lewat zoom Segala macam Kita lakuin semuanya Kemudian dia datang ke kantor Atau ke store Itu hanya untuk membeli barangnya Hanya untuk pembayar Dan itu proven Jadi semua informasi Kita masukkan Semua lewat sosial media Kan kalau mas Riffin Mungkin lebih Paham lah ya Kalau kita main interest audience Audience apa gitu ya Di social media marketing ya Kita serbu itu Kemudian Audience yang datang ya Serupa dengan customer kita Finalnya mereka beli Itu bahasanya di tempat saya Look like audience mas Customer audience sama look like audience Jadi bisnis kita tuh malah naik Rata-rata ya 2020 sampai 2022 Itu kenaikannya 35% Setiap tahun 35% setiap tahun Year to year Kita sudah produksi mesin sablon Di digital printing aparel ini Kurang lebih Pertahun itu Saya bisa memproduksi 1200 mesin Oh Mesinnya bikin sendiri Bikin sendiri Ini jadi gini loh Backup printing Membuat sebuah mesin Hasil karya anak bangsa Dari gang kecil Di Surabaya Oke Yang sekarang Produknya sudah punya 13 titik Di seluruh Indonesia Jadi itu Mesin buatan sendiri Untuk Untuk Ngeprint Baju Untuk nyablon baju Kemudian Bisnis modelnya Adalah reseller Jadinya Bisnis modelnya Distributo dan reseller Itu distribusi channel kita Jadi kita punya Hampir 16 titik sekarang Yang penuju itu Di seluruh Indonesia ya Dibantu sama teman-teman Di daerah itu Dan kita masih Saya lakukan pengembangan lagi Karena Ini aku cerita sedikit ya Jadi Ini bener-bener Hasil karya anak bangsa Jadi hasil Bener-bener Hasil karya anak bangsa Yang memang Kita itu Secara part Atau apa Kita memang ada yang Input dan luar negeri Kita rakit sendiri Disini Kita rakit sendiri Disini Kita buat Sedikian rupa Sehingga menjadi Mesin sablon Harganya itu Kurang lebih ya 26 juta Sampai 30 juta Aja Teman-teman UMKM Sudah bisa mulai Usahanya 20 sampai 30 juta 30 juta Untuk alat Dan perlengkapannya Betul Itu segala perlengkapan Yang diperlukan Untuk Membuat sebuah usaha bisnis Untuk Itu Included training Included materi Included 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 everything Oke Interesting Menarik Oke Nah sekarang Saya mau mau ke Bade Bini Ya Boleh Minum dulu boleh Boleh Silahkan Teman-teman Teman-teman Nanti Kalau ada pertanyaan Boleh ditanya Kita ada goodie bag Yang bakal kita bagiin Gitu ya Kalau Teman-teman Mau bertanya ke Salah satu Dari pada listrik kita Sementara Pertanyaan akan kita buka Setelah Kita mendengar Dari Mbak Debbie Boleh Next lagi Nah ini Oke Jens Design Special To solve Your retail solutions Yes Betul Itu Gimana itu Boleh dicelasin Jadi sebenarnya Jens itu Emang produk Lokal Cuma Kita Ada pabrik Di Taiwan Gitu Produk Lokal Indonesia Tapi Pabriknya Di Taiwan Karena kan Sesuai Dengan Kata Pemerintah Aku nanya Dulu Oke Boleh China Sama Taiwan Itu berbeda Kalau di dunia IT Beda Tapi Kalau Orang awam Pasti Tahunya Ah Sama Ini China Sama Taiwan Itu kan Kita Pahamnya Kayaknya Satu Tempat Taiwan China Taiwan Semuanya Sebagian besar Made in Taiwan Kemudian Made in China Tapi Different Country Jadi Emang Kalau di Taiwan Kalau untuk Barang-barang IT Seperti Ini Biasanya Lebih Kuat Sih Gitu Oke Boleh lanjut Gimana tadi Pak Jadi Ini kan Kita produk Lokal Karena Sesuai Dengan Kata Pemerintah Kalau Untuk Produk IT Sekarang Ini Didahuluin Produk Lokal Kita Cintai Dulu Barang Lokal Terus Kebetulan Banget Event KAI Kita Juga Diundang Sama PC Ajus Sebagai Partner Nah Event KAI Ini Sebenernya Dari Jan Sendiri Kita Udah Kasih KAI Untuk Unitnya Kita Jadi KAI Dan KCI Udah Jadi Usernya Kita Sebenernya Dia Ambil Yang Printer Sebelah Sini Mas Jadi Kita Balik Kedepan Dulu Barangnya Apa Sih Yang Dienable Sama Si Jans Ini Untuk Retail Solutions Oke Jadi Barang-barang Dari Jan Sendiri Itu Ada POS POS Mesin Kasir Biasanya Kita Di Retail Seperti Alphamidi Indomark Terus Ada Juga Printer KAI Kan Pakai Printer Kita Jadi Setiap Ada Yang Pemesanan Lewat QR Code Mau Di Print Oh Yang Di Terminal Terminal Stasiun Stasiun Itu Terus Case Drawer Case Drawer Udah Dipakai Di Seluruh Kawan Lama Kayak Gitu Kayak Chat Time Itu Printer Kita Kita Pake Disitu Terus Ada Scanner Kita Lebih Mainnya Ke Produk Hardware IT Sebenernya Oke Jadi Jualan Produk Hardware IT Untuk POS Untuk POS Dan Teman-temannya Oke Oke Jadi Jenis Bisnisnya B2B Artinya Betul B2B Kita Lebih B2B Karena Kan Aku Prinsipal Jadi Aku Harus Cari Partner Nah Nanti Partner Yang Akan Kasih Ke End User Biasa Gitu Ini Pertanyaannya Sama Efeknya Sama Di Tahun 2020 Ya 2020 Ke 2022 Barang-barang Kayak Gini Gak Kepakai Bener Di 2020 Sampai 2021 2022 Awal Kemarin Barang-barang Kayak Gini Gak Kepakai Kenapa Karena Orang Gak Datang Kesitu Betul Betul Bang Itu Ya Betul Ya Gak Boleh Jalan Gitu Ya Betul Jalan 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 Waktu Pandemic Emang Dihajar Banget Sih Wah Terus Ke Toko Kue Toko Kue Itu Iya Betul Alfamart Alfamisi Segala Macem Buka Dalam Durasi Yang Pendek Iya Jangankan Untuk Ngejual Produk Disisi Aja Gak Jalan Apa yang Jalan Lakukan Pada Masa Itu Nah Jadi Di Tahun 2020 Semenjak Ada Pandemic Kan Biasanya Setiap Sales Dari Kita Memperkenalkan Jans Ke Partner Cuma Kita Gak Bisa Pergi Ke Partner Luar Kota Ataupun Dalam Kota Karena Waktu Pandemic Itu Bener Bener Orang Maunya Aman Ya Gitu Nah Kita Bingung Nih Aduh Gimana Ya Untuk Olah Bisnisnya Untuk Bisnisnya Tetap Jalan Sebenarnya Di kantor Kita Udah Ada Markom Cuma Markom Untuk Bikin Event Kan Susah Gitu Kan Nah Terus Kita Beralih Ke Online Cuma Untuk Naikin Angkanya Online Untuk Jadi Terverifikasi Seperti Tokopedia Power Merchand Itu Susah Gitu Makanya Di Pandemic Ini Kita Cari Partner Mana Yang Kira Kira Bisa Membantu Penjualan Kita Biar Kita Tetap Hiduplah Istilahnya Gitu Biar Jans Nggak Dilupain Biar Beberapa Partner Yang Nggak Mau Ketemu Atau User Yang Nggak Mau Ketemu Selama Pandemic Itu Tetap Bisa Beli Barang Kita Order Akhirnya Kita Pikir Kita Beralih Ke E-commerce Jadi Beberapa Seperti Shopee Tokopedia Nah Kebetulan Untuk Dari Kita Sendiri Kewalahan Ini Untuk Bikin Jadi Power Merchant Kayak Gitu Kan Susah Jadi Harus Minta Bantuan Dari Tim Mana Dan Akhirnya Dari Kantor Kita Ketemu PGA PCA Power Merchant Ketemu Dengan Tim Mas Dan Akhirnya Belum Satu Tahun Ini Aja Kita Udah Jadi Power Merchant Jadi Semua Akun Kita Udah Terverifikasi Jadi Ketolong Banget Di Luar Itu Memang Untuk E-commerce Memang Keahliannya Kita Memang Tapi Ada Perubahan Bisnis Model Kah Pada 2020 Ke 2022 Atau Ada Perubahan Strategi Yang Dilakukan Pada Saat Itu Betul Kalau Untuk Strateginya Sendiri Karena Kita Jaga-jaga Takutnya Ada Pandemic Lagi Atau Seperti Apa Jadi Kita Lebih Gencarin Di Online Sekarang Kita Bikin Macem-macem Kayak Konten Seperti Reels Tadinya Kan Sebenarnya Jual Barang Kayak Gini Gak Perlu Yang Namanya Instagram Kita Harus Banyak Followers Tapi Dengan Adanya Pandemic Dan Akhirnya Ngajarin Kita Kalau Konten Digital Konten Itu Penting Banget Kita Ubah Kesana Jadi Kita Lebih Banyakin Konten Dan Sekarang Setelah After Pandemic Kita Banyakin Ikut Event Kayak Gitu Karena Sebelumnya Kita Cuma Ke Corporate Atau Nawarin Sekedar Perkenalan Jadi Sekarang Kita Banyakin Konten Konten Kayak Gitu Oke Sebelumnya Aku pengen Ngebuka Pertanyaan Buat Tiga Orang Yang Mau Bertanya Kita Kasih Good Dua Tiga Dari Bapak Ini Dulu Pak Rintia Boleh Mas Oke Bapak Nanti Yang Yang Kedua Di sini Pertanyaannya Anggapan Bahwa Pandemik Itu Meningkatkan Bisnis Digital Dibanding Saat Ini Yang Sudah Ada Pelanggaran Pandemik Apakah Benar Anggapan Seperti itu Terima Kasih Saya ulang Bahwa Selama Pandemi Meningkatkan Bisnis Digital Setelah Pandemi Berlalu Bisnis Digital Agak Mengalami Penurunan Oke Bisnis Digital Mengalami Penurunan Benar Apa Enggak Kita Simpan Dulu Pak Boleh Lanjut Halo Terima kasih Waktunya Saya Mau Nanya Bapak Bengkel Printer Saya Dengar Tadi Udah Ada Cabang Di 13 Titik Saya Berminat Untuk Membuka cabang Di Titik Tidik Lain Gimana Persyaratan Training Dan lain Lain Kalau Berminat Buka cabang Saya Kumpulin Tidik Tidik Terus Yang ketiga Sopo Ewek Gajah Wata Terima kasih Pak Sarek Dengan Pak Meri Ada Ada Saya Cuma Penasaran Bagaimana Bisa Menaikan Performa Toko Online Karena Masing-masing Platform E-commerce Punya Cara Sendiri Tokopedia Power Merchant Sopi Dan sebagainya Kebetulan Saya Fokus Di Tokopedia Jadi Dengan Yang Kalian Cara Saya Tadi Agak Penasaran Gimana Cara Bisa Menaikan Siap Oke Boleh Tim Power PC Dibagiin Apa Goodie Bag Oke Tadi Ada Dua Pertanyaan Yang Berhubungan Sama Digital Bener Nanti Digital Itu Akan Turun Setelah Era Pandemi Setelah Pandemi Endemi Sekarang Kita Masuk Endemi Ada Dua Pertanyaan Tentang Akankah Menurun Yang Kedua Bagaimana Cara Ngebuka Titik-titik Yang lain Di seluruh Indonesia Ada Yang Membantuin Bisnis Siap Terus Yang Ketiga Bagaimana Cara Mengoptimize Masing-masing Tools Yang Ada Mungkin Dua Pertanyaan Dari Toko Perin dulu Yang paling Gampang Dari Benkal Perin dulu Gimana caranya Aku dulu Dari Pak Sweb Masih Ada Selain Geser Ke Tempat Kui Tadi Interpolasi Slide Yang Belakang Boleh Dimaju Dulu Lagi Lagi Ini Coba Pak Bapak Dari mana Pak Tangerang Oh Tangerang Tangerang Kita Sudah Ada Cabang Pak Di Kota Lain Oh Di Riau Oke Pak Ini Kalau Ini Pak Saya jelasin sedikit dulu Jadi Kami tuh lagi Lakukan Perhitungan Interpolasi Data Market share Kita tuh Sebesar apa Potensinya Seluruh Indonesia Selalu di Indonesia Ada 60 Juta UMKM Paling tidak Kita harus Menyerap Less than 7-10% Dan saat ini Persembaran saya Yang kurang Itu memang Ada di Sumatera Sebetulnya Jadi Kalau Pulau Jawa Itu sekarang Sudah Cukup penuh Ya Pak Jawa Kemudian Makas Sulawesi Sudah cukup Bagus Performanya Yang belum Itu Sumatera Yang harus Kita Olah Oke Dapat satu Poin Nikahanya Mas Baca Pak Nikah Satu Iya Parter Kayaknya Oke Pak Saya bicara Opportunity Dulu ya Pak Kalau masalah Regulasi Segala macam Itu regulasi Distributorship Nanti kita akan Kasih edukasinya Tapi kalau Secara opportunity Memang kita punya Opportunity Di Sumatera Pak Kita bicara UMKM 60 juta Di Indonesia Balik ke Sumatera Itu berapa persen Itu yang belum Kita gali Pak Selama ini Jadi jika Memang ada Opportunity Nanti Saking semangatnya Ada opportunity Nanti kita bisa Membuka Sumatera Mari kita bicarakan It's okay Regulasinya Mungkin gak mungkin Di sini Pak Terima kasih banyak Siap Mudah-mudahan Menjawab Nah terus Untuk pertanyaan Digital Akan turun Apa tidak Setelah Di era Endemy ini Mungkin Mbak Debbie Dari strategi Tadi yang disampaikan Kira-kira Gimana Betul pendapatnya Jans Bahwa setelah Endemy ini Orang udah Mulai bisa bergerak Segala macam Digital masih akan Dibutuhkan atau tidak Oh sangat dibutuhkan Karena di era sekarang itu Digital udah bukan lagi Sesuatu yang Ini ya Apa yang orang-orang gak tahu Sampai orang di atas Katakanlah di atas Umur 40-50 pun Juga masih main digital Sekarang semua serba digital Jadi Kalau kita tinggalin Digital Atau Atau kita tinggalin Eranya digital Itu pasti performanya Toko Atau performanya Usahanya kita Pasti turun Kalau menurut aku ya Karena sekarang Kalau mau maju Semuanya digital Gimana Kalau kita tinggalin Pasti takutnya mundur Kayak gitu Oke Sedikit tambahan Bahwa Era untuk offline Adalah era Tahun 80-90 sampai 2000 Sekarang Di generasi Z Itu tidak ada Satupun Generasi Z Yang tidak mengenal Smartphone Tidak ada satupun Nah generasi Z ini 10 tahun kemudian Akan menjadi Umur 30-40 tahun Dimana pada saat itu Mereka akan terbiasa Untuk Menggunakan teknologi Untuk melakukan Aktivitas sehari-hari Seperti yang mereka Lakukan sekarang Sehingga 10 tahun 20 tahun ke depan Aktivitas yang dilakukan Oleh generasi Z ini Akan menjadi aktivitas utama Sehingga Kalau saya Orang digital Memang sudah melihat Bahwa ini tidak Tidak ada Tidak ada Tren untuk turun Kecuali Ada persaingan Di dalam Dunia digital ini Sendiri Jadi kalau ada Persaingan Di online Di digital Itu masing-masing Pasti akan ada Akan ada teknologi baru Akan ada yang Menambah Kekurangan yang sebelumnya Ada pengganti Google mungkin Ada pengganti Facebook Instagram sama Facebook Digantikan sama TikTok saat ini Dan itu Pergerakannya Cepat banget Tapi Digital Tidak ditinggalkan Itu mudah-mudahan Bisa menjawab ya Pertanyaan ketiga Tadi dari Pak Perry Yang slide Boleh dimundurin Ke bagian Power Commerce Tadi Lagi Lagi Nah stop Oke Pak Ini Adalah bagaimana Cara Untuk Mengoptimize Tools Yang ada Di dalam Digital Aku Agak Diri dikit Buat dijelasin Jadi yang pertama Ini Adalah Customer Journey Semua Terpapar dulu Terhadap Terhadap sebuah produk Bagaimana cara Membuat dia terpapar Banyak channel sekarang Ada social media Ada iklan Ada TikTok Ada Google search Ada YouTube Macam-macam channelnya Yang paling efektif Apa Iklan Iklan Advertising Kenapa Iklan Bisa Menjangkau Orang-orang Di luar Dari Circle Kita Ini Di bawahnya Adalah Tools Yang dibutuhkan Untuk Setiap Paset Ini kita Permudah Power Commerce Mempermudah Untuk Teman-teman Pemilik Bisnis Agar bisa Melakukan Itu Jadi Ini adalah Customer Journey Customer Melakukan Ini Dulu Dalam Proses Pembelajar Mereka Oke Mereka Sudah terpapar Sebuah Product Kemudian Product Itu Akan Diingat Biasanya Orang Butuh 7 Kali Melihat Sebuah Konten Baru Dia Ingat Proses 1 2 3 Itu Akan Diabaikan Coba Lihat Teman-teman Kalau Teman-teman Ngebuka Instagram Ngebuka Facebook Pertama Kali Melihat Produk Nya Akan Diabaikan Tapi Setelah 3 Sampai 5 Kalian Melihat Baru Ada Pertanyaan Ini Apaan Repetisi Itu Penting Setelah 7 Kali Baru Masuk Dalam Otak Yang Masuk Mungkin Bukan Brand Mungkin Bukan Dari Brand Mungkin Produk Atau Fungsi Dari Produk Baru Ditingatin Lagi Di Consideration Bagaimana Cara Mereka Mengingatkan Pada Saat Mereka Mencari Fungsi Dari Produk Misalnya Cairan Pembersih Lantai Ada Banyak Sekali Cairan Pembersih Lantai Pada Saat Mereka Searching Di Google Googling Cairan Pembersih Lantai Pastiin Brandnya Ada Brand Pembersih Lantai Itu Pastiin Ada Nah Nah Itu Buat Buat Dia Ngingat Lagi Oh Gue Nyari Cairan Pembersih Lantai Gue Mencari Air Mineral Gue Mencari Service Print Baju Gue Mencari Alat POS Mungkin Bukan Jatus Yang Diingat Mungkin Bukan Bengkel Print Yang Diingat Tapi Pada Saat Mereka Mencari Pada Saat Mereka Mencari Dia Akan Ditampilkan Oleh Si Prono Pada Saat Itu Abis Itu Baru Dimana Transaksi Terjadi Bisa Di Website Bisa Di Toko Bisa Di Market Place Orang Yang Datang Ke Market Place Adalah Orang Yang Ingin Membeli Sebuah Produk Udah Nggak Ada Lagi Jarang Orang Cuma Nyari Nyari Itu Market Biasanya Ingin Mendapatkan Sesuatu Tapi Dua Fase Sebelumnya Itu Diperkenalkan Dulu Oke Mungkin Bisa Menjawab Konklusi Tinggal Berapa Oke Konklusi Terakhir Sedikit Dari Sepatah Dua Matah Kata Sepatah Dua Matah Kata Min Satu Paragam Ya Bukan Oke Sepatah Dua Matah Kata Dari Bank Galbrain Oke Visi Kita Sedikit Aja Jadi Visi Kita Mulai Dari Daerah Pingjiran Surabaya Yang Yang Menginginkan Produk Lokal Kita Menjadi Global Think Local Act Mudah 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 Selain Visi Kita Bisa Terwujud Dengan Kita Bisa Mendistribusikan Produk Kita Sampai Keluar Indonesia Ataupun Luar Indonesia Amin Dari Jens Silahkan Kalau dari Aku Sebenarnya Ikutin Kata Pemerintah Jadi Kalau Misalnya Ada Disini Yang Butuh Kebutuhan IT Atau Apapun Itu Ya Jens Produk Lokal Jadi Kita Utamain Produk Lokal Indonesia Dulu Ya Walaupun Banyak Di E-commerce Sekarang Produk Produk Impor Itu 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 Bersai Gak Sih Harganya Oke Siap Siap Oke Kalau dari Power Commerce Saya Selalu Mencoba Untuk Saya Suka Banget Mengquote Sebuah Brand Yang Nyaman Banget Dikenal Dia Selalu Mengatakan Mulai Aja Dulu Coba Aja Dulu Kalau Nggak Dimulai Kalau Nggak Dicoba Gimana Bisa Tahu Coba Aja Dulu Digital Itu Potensinya Luas Banget Tapi Kalau Tidak Mau Dicoba Kalau Tidak Mau Dimulai Nggak Akan Bisa Jalan Oke Terima 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 Pada hari ini Tanggal 17 September 2022 Bank Keprin sedang mengikuti Pameran KAI Expo Di JCC Senayan Suasana Pameran Sangat ramai sekali Hari ini Begitu banyak Promo Tiket kereta api murah Yang menjadi Incahawan masyarakat Nah Di sebelah Boot Traveloka ini Ada Boot Bank Keprin Boot Bank Keprin ini Bergabung Di Bootnya Power Commerce Asia Jadi Ada Empat Perusahaan Yang bergabung Di Bootnya Power Commerce Asia Nah Ini juga Suasana Sudah ramai Sudah banyak sekali Peminat yang melihat Proses sablonnya D danach Budah Okey D Oras Gun Khan sooner H Min 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 Ini suasananya semakin siang semakin ramai Banyak sekali masyarakat yang datang untuk membeli tiket kereta api murah Yang promo di KAI Expo 2022 ini Ramai sekali antriannya Suasanya tambang ramai Ini di botnya Benggeprin juga semakin banyak yang berminat dengan mesin-mesin sublotnya Oke ini pamerannya lumayan ramai Nah di bot Benggeprin juga tadi sudah banyak yang nanya-nanya tentang mesin sablon kaos Nah sekarang sambil jalan saya mau lihat pamerannya Di sebelah kiri bot Benggeprin ada bot Travoloka Jadi di pameran KAI Expo ini lagi ada promo tiket murah Silahkan bergabung jika ingin menyaksikan dan terima top 2 pertama di kejadian ini Silahkan bisa langsung dulu di depan area pameran kita Ini buat teman-teman yang ingin tahu di dalam hal ini silahkan Silahkan diselesaikan persayangan pertanyaan kepada teman-teman yang luar biasa ini 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 yang lebih banyak Karena saya menangani latarannya Expo 2023 Ada tim Bapak Dorensi Mungkin dari sebelah yang paling jagung di sana ya Boleh ya? Boleh ya? Mas Fikri Tuh... 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 Ini mas... Tuh... 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 Di Mbomaret antriannya panjang sekali. Promo kopi. Di Mbomaret antriannya panjang sekali. Oke, siap alam biasa. Siap ya. Tapi kita kembali lagi. Nah, kita kembali lagi. Kita kembali lagi. Oke, selamat datang. 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 Terima kasih. Selamat datang. Selamat datang di Mbomaret. Selamat datang di Mbomaret. Selamat datang di Mbom rahasia. Pengasih tangan tapi pelayan adanya. Tentang tim. Ya seperti itu. unclei. Kalau buatAngат. Waji Tentang4 kita bisa bersança tangan itu. Nah, langsung dari di Mbomaret. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini pengunjungnya sangat ramai sekali, sangat antusias membeli tiket murah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.